Oke, pada video kali ini saya akan memberikan 4 tips terbaru untuk mengatasi masalah Safe Source Mode Enable pada Yandex di browser HP Android. Cara pertama yang bisa dilakukan di sini adalah kita melakukan pengaturan pada browser Google Chrome-nya ya. Nah, jadi kita keluarkan terlebih dahulu, lalu kita tahan aplikasi Google Chrome-nya, lalu kita pilih info aplikasinya, maka dia akan masuk ke halaman pengaturan aplikasi sesuai dengan browsernya ya. Lalu kita pilih di bagian Storage NCC, nah di sini kita pilih Manage Space, jadi kita clear all datanya, kita hapus semua data di Google Chrome tadi, lalu kita keluar, kita buka kembali browsernya. Kemudian di sini kita lakukan pengaturan di bagian titik 3 di sudut kanan ini ya, lalu kita pilih Stellan. Kita scroll ke bawah, cari di bagian Privacy and Security ini, kemudian kita scroll ke bawah, nah di sini Safe Browsing-nya on ya, jadi kita matikan, kita pilih No Protection, lalu kita turn off. Nah, kemudian kita kembali, nah di bagian Use Secure DNS ini, kita pilih, lalu kita ubah ya, kita pilih Just Another Provider, pilih Custom, lalu kita pilih Open DNS. Jika sudah berubah seperti ini, kita kembali, 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 lalu di sini kita cari Yandex. Di hasil pencari Yandex ini, kita pilih garis 3 ini ya, kita pilih garis 3, lalu kita pilih Safe Search, di sini kita pilih Off, dan akan muncul Safe Search is No Off. Jika sudah seperti ini, itu artinya sudah berhasil, kita kembali, lalu kita masukkan di sini domain-nya. Kita menggunakan domain Eropa, lalu kita cari, dan hasil yang pertama ini kita pilih ya. Kemudian di sini akan masuk ke halaman Yandex dari Yandex Eropa tadi, tetapi di sini lokasinya masih di Jakarta, kita ubah lokasinya dulu. Maka dia akan masuk ke halaman pengaturan lokasi di Yandex. Di sini kita ubah lokasinya Washington, negara bagian Amerika, seperti ini. Maka dia akan otomatis merubah lokasinya, yang awalnya Jakarta menjadi Washington. Kemudian di sini kita atur filter di Yandex-nya, di bagian pengaturan, lalu di bagian search ini. Kemudian kita pilih No Filter, lalu kita pilih Safe. Kemudian, jika sudah diatur, sudah diatur filter, lokasi, dan lain-lain, barulah kita cari di sini, sesuai dengan kata kunci yang digunakan. Nah, dia biasanya langsung terbuka ya. Tapi jika masih bermasalah juga, caranya yang selanjutnya adalah kita koneksikan menggunakan VPN-nya. Jadi koneksikan menggunakan VPN, kita koneksikan. Jika sudah connect, selanjutnya kita keluarkan, barulah kita refresh browser yang tadi. Kemudian kita buka kembali. Jika dengan cara menggunakan VPN-nya tidak bisa juga, kita bisa menggunakan proxy ya. Tetapi sebelum itu kita nonaktifkan terlebih dahulu VPN yang digunakan. Kita disconnect. Jika sudah, kita keluarkan. Lalu kita ketik di pencariannya. Blockway. Nah ini. Kita bisa menggunakan proxy dari Blockway. Atau kita bisa menggunakan proxy-proxy-proxy ini ya. Jadi disesuaikan dengan kecepatannya nantinya. Sekarang kita menggunakan proxy dari Blockway. Kita pilih. Kemudian kita masukkan di sini, index.eu. Lalu kita pilih go. Kemudian kita tunggu proses launching proxy-nya. Jika sudah berhasil seperti ini, tinggal dilakukan pengaturan seperti pada cara pertama tadi ya. Untuk pengaturan index-nya. Lalu langsung kita cari di sini, female. Sesuai dengan kata kuncinya. Untuk cara ketiga, kita bisa menggunakan proxy ini ya. Jika tidak bisa juga, cara terakhir yang bisa kita lakukan adalah mengganti browser-nya. Nah, jika sebelumnya kita menggunakan Google Chrome, kita bisa menggunakan browser Opera Mini atau UC Browser. Jadi kita bisa menggunakan Opera Mini. Lalu kita cari di sini, index.eu. Sama seperti tadi ya. Untuk pengaturan yang index-nya. Bedanya untuk di Google Chrome, kita harus melakukan sedikit pengaturan di browser-nya. Jadi langsung saja kita lakukan pencarian. Oke, semoga tips ini bermanfaat. Jika ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Gunakan dengan bijak. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.